Semakin mendekati hari raya Natal, saudara, usaha lilin di Boyolali kebanjiran pesanan. Selain itu, perajin batik di Kulon Progo juga ramai pembeli batik berornamen Natal. Perayaan Natal tinggal menghitung hari. Produk lilin menjadi salah satu barang yang dibutuhkan selain pernak-pernik Natal. Lilin biasanya digunakan untuk ibadah maupun hanya sekedar hiasan. Produk lilin rumahan di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, turut kebanjiran pesanan. Mulai dari 20 hingga 30 persen jelang Natal. Untuk Natal ada peningkatan mungkin sekitar 20 persenan, 20 sampai 30 persen. Itu untuk yang pilar. Mungkin ada kaitannya dengan acara ibadah Natal mungkin. Jadi pilar-pilar mereka gunakan untuk ibadah itu. Dulu sekitar 20 bok, kalau bayar saya pesan itu, sekarang kenaikannya itu bisa 22 sampai 25 bok. Kesibukan perajin batik menjelang perayaan Natal terlihat di rumah produksi batik sembung di Gulurjo, Kabupaten Kulon Progo. Menjelang Natal tahun ini, mereka kebanjiran pesanan batik dengan motif Natal. Batik dengan warna cerah, dominan merah, hijau, dan kuning emas menjadi primadona. Punya ide untuk kita bikin batik bernambakan Natal. Jadi dari ornamen-ornamen Natal itu kita ambil, kita cari inti-inti pokok dari Natal itu. Kepolisian daerah Papua berbagi kasih kadu Natal kepada masyarakat di kota Jayapura, Papua. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan terus dilaksanakan hingga perayaan Natal tiba. Kapolda Papua, Irjen Paul Matius Fakhiri, melepas tim Sinterklas yang membawa paket bingkisan Natal dan akan dibagikan kepada masyarakat di kota Jayapura. Pemberian bingkisan yang berisikan sembako ini dilakukan pihaknya untuk meringankan beban masyarakat yang mungkin mengalami keterbatasan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV.